KBTK Bakti Tunas Harapan membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Dapatkan diskon spesial jika putra-putri Anda bergabung bersama kami sekarang juga. Tunggu apa lagi? Segera hubungi kami di sini. Hai, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lambang negara. Anak-anak, lambang negara bangsa Indonesia adalah Garuda Pancasila. Dengan semuliannya bunika tunggal Ika. Bunika tunggal Ika itu mempunyai arti. Artinya adalah walaupun berbeda, kita tetap satu juga. Dan bentuk dari lambang negara itu adalah burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah tangan. Oke anak-anak, dasar negara kita adalah Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu dilambangkan dengan bintang. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan rantai emas. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan dilambangkan oleh kepala pandai. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dilambangkan oleh padir dan kapas. Itu ya anak-anak, itulah Pancasila. Mudah kan? Sampai jumpa. Namanya kelima. Terima kasih 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 Terima kasih